Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Mahasiswaku yang berbahagia Alhamdulillah pada hari ini dari jurusan akan memberikan pembekalan awal tentang bagaimana PPL pada semester gasel 2020-2021 yang kebetulan bersamaan dengan pandemi COVID-19 di dunia ya semoga adik-adik selalu sehat, bahagia meskipun harus belajar di rumah dan sudah tangan kampus, tapi saya rasa dengan banyak belajar di rumah adik-adik banyak mengerti tentang lingkungan dan insya Allah PPL kali ini kita desain untuk adik-adik bisa lebih kontributif terhadap lingkungan dan juga ilmu yang didapatkan bisa lebih bermanfaat baik-adik bisa menutupi mas tanya apa? ini baik ada yang berbahagia tetap semangat meskipun harus belajar dan stay di rumah desain PPL atau prinsip PPL pada semester gasel 2020-2021 sebenarnya rohnya sama sebagaimana PPL-PPL yang sudah kita laksanakan pada tahun-tahun berikutnya tujuan PPL yaitu yang pertama adalah PPL minor yaitu adalah peningkatkan kemampuan dan skill mahasiswa di bidang bimbingan, counseling, atau penyuluan sosial keagamaan sebagaimana jurusan yang adik-adik ambil berkaitan dengan BPI jadi luang lengkap BPI setidaknya di bimbingan, counseling, dan penyuluan yang perlu dipahami bersama bahwa sejak Maret 2019 kita sudah masuk pada masa pandemi COVID-19 sehingga pada semester ini pun semua kegiatan akademik masih harus daring atau online demikian juga dengan PPL yang akan kita laksanakan desain PPL sekarang saya kira akan lebih kreatif, inovatif, dan ada sedikit bau mini-reset mungkin berbeda dengan PPL-PPL pada semester yang lalu ketika adik-adik harus di-plot ke panti-panti di-plot ke rumah sakit di-plot ke panti asuan rehabilitasi, dan seterusnya itu mungkin adik-adik tidak bisa memilih sesuai dengan keinginan ataupun ketika sesuai keinginan adik-adik harus ter prosedural dengan kegiatan-kegiatan yang ada di panti itu tapi dengan desain PPL yang sekarang desain PPL dari rumah adik-adik dituntun lebih kreatif, lebih inovatif dan juga satu hal yang lebih penting adalah adik-adik dituntun untuk lebih mengenali lingkungan tempat tinggal adik-adik dan bagaimana kemudian mengenali problem yang ada di sana dan mahasiswa adik-adik di sana harus lebih dituntun lebih kontribusi mampu berkontribusi terhadap problem yang ada di sekitar adik-adik semuanya dan bisa diselesaikan dengan pendekatan bimbingan konseling dan penyeluan islam desain PPL minor jurusan BPI ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya sekali lagi jenis kegiatan itu meliputi bimbingan penyeluan dan konseling sosial keagamaan bimbingan itu seperti apa penyeluan seperti apa konseling seperti apa saya kira adik-adik sudah paham semua ya bimbingan itu berkaitan dengan proses berkelanjutan bagaimana seorang pembimbing itu membantu yang dibimbing agar mengoptimatikan potensi yang dimiliki sementara kalau penyeluan lebih ke informatif berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat atau yang disuruh sementara konseling lebih pada upaya problem solving preventif dan juga bisa rehabilitasi temanya adalah sosial keagamaan sehingga kemudian tidak harus kemudian selalu agama saja tapi bagaimana kemudian problem-problem sosial juga bisa diselesaikan dengan pendekatan agama itu yang menjadi pokok atau kajian yang harus adik-adik lakukan metode kegiatan metode kegiatan apa sih metode kegiatan dari PPL ini adik-adik bisa memilih dua online ataupun offline online itu artinya adik-adik tidak terjun ke lapangan tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik semua sebagai mahasiswa mungkin ada yang memiliki kemampuan yang lebih dibilang IT kemampuan programmer dan seterusnya adik-adik bisa memilih bagaimana kemudian melakukan PPL dengan online dengan melakukan membuat produk seperti fire video animasi kartun tapi sekali lagi masih bertema tentang bimbingan penyuluan dan konseling sosial keagamaan yang kemudian adalah offline jadi mahasiswa meskipun pembimbingannya online karena pembimbing itu berada di tempat masing-masing dan juga adik-adik berada di daerah masing-masing adik-adik juga bisa offline artinya adik-adik melakukan kegiatan bimbingan penyuluan secara langsung di tempat tinggal masing-masing dengan tetap merujuk pada protokol kesehatan demi menjaga keselamatan pribadi dan juga masyarakat yang inputnya adalah terlaksananya bimbingan penyuluan konseling islam yang dapat membantu menangani problem sosial keagamaan yang berikutnya adalah bentuk kegiatan bentuk kegiatan ini mengacu pada jenis kegiatan atau dengan judul besar kita adalah bimbingan penyuluan dan konseling demikian juga dengan bentuk kegiatan yang pertama adalah bimbingan bimbingan itu bisa bermacam-macam bisa antaralan bisa bentuk bimbingan agama dari majlis taklim dikatan remaja masjid atau kelompok lainnya ini fokus pada tema yang dibimbingan adalah tema-tema keagamaan ilmu-ilmu agama dan seterusnya seperti itu kemudian juga bisa bimbingan keterampilan ya misalkan adik-adik memberikan keterampilan tertentu pada anggota keluarga berkaitan dengan bakat minat atau kepada kelompok-kelompok yang memang membutuhkan keterampilan misalkan tentang buga jasa keterampilan lainnya yang itu di masa pandemi ini mampu mendukung mereka untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan atau mereka yang tadinya tidak memiliki penghasilan bisa memperhasilkan uang agar tetap bisa bertahan pada masa pandemi atau misalkan di desa itu biasanya ada program usaha peningkatan pendapatan keluarga di desa adik-adik juga bisa bergabung pada program yang ada di sana kemudian bimbangan motivasi sekarang banyak bukan banyak ya hampir semuanya anak-anak usia sekolah itu berada di rumah dan ini membutuhkan motivasi juga agar mereka tetap menikmati pembelajaran daring di rumah tidak bosan dan seterusnya tapi masih ada nilai-nilai bimbingan yang diberikan agar mereka tetap bisa belajar dengan baik tanpa melupakan tugas-tugas perkembangan mereka juga sebagai anak-anak dewasa ataupun remaja khususnya yang ada di usia sekolah kemudian penyuluhan ini penyuluhan yang sekarang itu lagi banyak dilakukan terutama untuk penyuluhan hidup bersih dan sehat kemudian penyuluhan untuk kembali go green lingkungan bersih penghijauan pembuatan tanaman buah sayur dan seterusnya yang di desa-desa itu banyak sekali dilakukan itu juga bisa diambil menjadi proyek PPL penyuluhan kesehatan IPS dan narkoba dan juga penyuluhan pencegahan penanganan covid-19 yang aneh sudah ada di tiap desa RT itu sudah berkembang semuanya di masa pandemi ini yang berikutnya adalah counseling ini counseling itu bisa layanan problem solving terkait dengan pendampingan individu atau kelompok yang mereka memiliki masalah-masalah baik itu korban PHK KDRT maupun kelompok-kelompok tertentu yang lainnya memang mereka itu membutuhkan bantuan adik-adik dengan pendekatan counseling ataupun counseling kreatif peningkatan life skill misalkan meningkatkan kepercayaan diri meningkatkan konsep diri anak-anak meningkatkan motivasi diri motivasi berprestasi yang itu bisa dikemas dalam bentuk counseling kreatif inovatif dengan pendekatan menggunakan game dan seterusnya ataupun kelompok yang itu bisa memotivasi mereka atau memberikan keterampilan yang lebih bagi mereka agar mereka itu bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas perkembangannya nah dari bentuk ketiga tadi adik-adik juga bisa mengintegrasikan artinya satu bentuk PPL yang dilakukan bisa meliputi kegiatan bimbingan penyuluhan counseling islam serta yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat tinggal dimana adik-adik bukan melakukan PPL yang berikutnya adalah sifat kegiatan nah ini yang harus dipahami bahwa sifat kegiatan PPL kita bisa berbentuk mandiri yang merupakan inisiasi langsung murni dari mahasiswa adik-adik sebagai peserta PPL dalam menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat lah apa yang dilakukan kalau mandiri berarti mahasiswa andi-andi harus merancang kegiatan sendiri seperti apa bakal seperti apa siapa yang didibatkan tokoh masyarakatnya tokoh agama tokoh remaja siapa yang terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan agar kegiatan itu kemudian berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh adik-adik sebagai pelaku dari kegiatan yang direncanakan kemudian adalah kemitraan nah ini yang dipahami ada mandiri ketika mandiri itu adalah inisiasi anda bergerak sendiri kalau kemitraan berarti anda berafiliasi anda berterlibat aktif dalam program-program yang sudah berjalan dilakukan masing-masing ya mungkin di desa kan pasti banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh desa misalkan ada di di setiap kecamatan sekarang sudah ada pendamping pendamping program keluarga harapan ada penyuluh agama di setiap kecamatan begitu ya ada gugus penanganan covid atau juga tonggol setiap RT RW desa atau anda juga bisa bergabung dengan kegiatan rutin majlis tali remaja masjid musol atau kondok pesantren yang memang mereka sudah memiliki aktivitas yang berbau atau memiliki nilai-nilai bimbingan penjuluan dan konsulin atau juga bisa bergabung di penyuluan di posyandu dengan di posyandu yang dilakukan oleh bidan anda bisa mengulikan penguatan sekarang juga ada posyandu lansia disitu anda bisa memberikan materi tentang bagaimana kebermaknaan hidup di usia senjak kemudian bisa memberikan makna bagaimana ibadahnya lebih rajin seterusnya itu bisa juga adik-adik masuk dalam kegiatan seperti itu atau program penguatan lembaga kemasyarakatan yang ada apa saja yang ada di tempat lingkungan adik-adik mungkin ada LASM mungkin ada kelompok-kelompok komunitas-komunitas tertentu itu bisa menjadi bagian dari mitra yang diajak untuk melakukan kegiatan PPL dari rumah kemudian bagaimana pelaksanaan PPL minor ini yang harus diperhatikan waktunya cukup pendek sebenarnya hanya satu bulan tapi apa yang dari satu bulan bagaimana kemudian memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya yang pertama tentunya karena PPL itu ada berbasis masalah dari tempat masing-masing pertama yang dilakukan adalah assessment 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 itu bisa dilakukan offline atau online dan itu sebagai bahan awal bagaimana adik-adik merancang program PPL yang akan dilakukan masyarakat itu butuh apa sih ada problem apa sih kemudian kira-kira bisa dibantu dan diselesaikan dengan apa sih penyeluhankah bimbingan takah konselingkah atau mungkin ketiga-tiganya bisa diintegrasikan agar program yang ada di masyarakat itu bisa terselesaikan dengan apa yang dilakukan adik-adik disana yang kemudian adalah perencanaan program perencanaan program mengacu pada metode sifat dan bentuk sasaran sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya kemudian deskripsi kegiatan yang dilakukan meliputnya latar belakang kegiatan nama tema kegiatan tujuan kegiatan waktu dan tempat pelaksanaan peserta narasumber jika memang melibatkan narasumber dari luar terutama bagi yang melakukan kegiatan manis dan pihak-pihak yang terlibat dalamnya dan bagaimana keterlibatan itu ini harus detail dari awal kemudian pelaksanaan kegiatan adik-adik harus membuat jadwal jadwal kegiatan kira-kira programnya apa penyeluan kekonsulin keambimbingan atau ketiganya itu harus dibuat jadwal seperti apa dan bagaimana teknik pelaksanaannya itu harus dikonsep dari awal sehingga kemudian ketika terjuni laparan itu yang menjadikan acuan dari para adik-adik melakukan kegiatan PPL minor kemudian yang terakhir adalah evaluasi kegiatan ini menjadi hal penting karena ini sebenarnya adalah ending dari yang ingin dihasilkan dari PPL minor yang dilakukan dari rumah ada instrumen dan alat evaluasi apa sih sudahkah tercapai program yang dirancang adik-adik sesuai tujuan ada kendala apa apa yang membuat kendala utuh bagaimana solusinya ini sudah terekam dalam proses instrumen dan alat evaluasi yang itu kemudian dideskripsikan dalam bentuk laporan kegiatan PPL ini sudah tarap akhir dari kegiatan PPL sebenarnya sudah tarap kegiatan akhir bagaimana kemudian di bagian evaluasi kegiatan ini yang kemudian akan terdeskripsikan dengan baik dalam laporan penelitian khususnya yang ada di bab 3 berkaitan dengan deskripsi kegiatan setelah membuat proposal yang penting adalah bagaimana proposal kegiatan itu dikonsultasikan terlebih dahulu jadi ide-ide besar yang sudah diterus dalam bentuk proposal singkat sebagaimana poin-poin yang sudah diterangkan di atas tadi dikonsultasikan kepada pembing lapangan untuk dinilai kelayakannya untuk diberikan masukan agar kemudian dalam tahap pelaksanaannya bisa berjalan lancar sesuai dengan keahlian adi-adi yaitu di bidang penyuluan bimbingan dan juga counseling kemudian setelah mendapat persetujuan silakan dengan kemampuan sekian dimiliki adi-adi dan saya yakin Anda bisa melakukan kegiatan itu dengan baik silakan diterapkan sesuai dengan apa namanya rancangan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dalam proposal tadi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mengikuti jadwal agar pada waktu yang ditentukan bisa selesai dan yang paling penting adalah bagaimana selama pelaksanaan tersebut tetap melakukan koordinasi dan melakukan progres secara berkala agar pembimbing bisa mengetahui bagaimana dan apa yang sudah dilakukan adik-adik dan kira-kira kalau ada kendala adik-adik juga semuanya bisa dibantu oleh pembimbing meskipun proses pembimbingan itu berjalan melalui atau dilakukan secara online yang ketiga adalah evaluasi kegiatan secara keseluruhan dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan foto ataupun video kegiatan ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ending dari kegiatan ini adalah melakukan atau membuat laporan kegiatan PPL sebenarnya evaluasi kegiatan itu adalah sebuah cerminan dari bagaimana melaksanakan kegiatan kemudian dievaluasi sendiri kemudian dari hasil-evaluasi itu dianalisis dan dituangkan dalam bentuk laporan penelitian sebagai bagian dari penilian PPL yang dilakukan bagaimana kemudian langkah akhir dari kegiatan PPL ini adalah membuat sistematika laporan PPL sama dengan sebenarnya seperti membuat laporan kegiatan hanya kemudian ini agak ilmiah sedikit karena adanya juga dituntut untuk bisa mengintegrasikan dan menuangkan pengalaman pengalaman teoritis dan pengalaman pengalaman di lapangan dalam bentuk proposal kegiatan yang ini bisa dimulai dari bagian awal saya kira awal itu cukup gampang dalam di lembar pengesahan kata pengantar daftar isi daftar tabel gambar sesuai dengan kebutuhan kemudian yang bab 2 mulai isi ada tentang latar belakang pengertian PPL dan tujuan ini sudah ada di buku panduan nanti tinggal di saling saja yang berikutnya adalah bab ketiga ini bab ketiga adalah ciri khas dari adik-adik semuanya ciri khasnya dimana karena setiap dari mahasiswa memiliki proyek PPL masing-masing sehingga kemudian disini desain di bab 2 adalah disesuaikan dengan kegiatan PPL yang sudah dilakukan adik-adik mulai dari latar belakangnya apa kemudian tujuannya apa waktu tempat sasaran jadwal kegiatan deskripsi kegiatan PPL ini deskripsi kegiatan PPL sekali lagi mengacu pada rancangan proposal dari awal kemudian itu sudah dilakukan seperti apa dijelaskan disitu dan ini poinnya seperti apa dan seperti apa adalah sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh adik-adik semuanya sehingga disitu cukup longgar untuk memberikan judul apapun sesuai dengan program yang sudah ada dibuat yang ketiga adalah analisis SWOT ini kemudian mengalukan analisis saya kira analisis SWOT ini bukan hanya segera hambatan dan peluang dan seterusnya tapi bagaimana kemudian dengan kemampuan teoritis adik-adik yang sudah dipelajari mulai dari semester 1 sampai sekarang ini bisa dicoba dikolaborasikan dituangkan sehingga kemudian apa yang dilakukan baik program yang dilaksanakan secara mandiri ataupun Anda sudah bermitra dengan kelompok atau lembaga LSM dan seterusnya Anda juga bisa melakukan perbaikan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh mereka jadi ada nuansa sentuhan ilmiah disini ya tidak hanya berpendapat saja tapi silakan dianalisis dengan menunjukkan teori-teori mimingan penyuluan dan konseling sesuai dengan tema program PPL yang dilakukan yang terakhir adalah penutup kesimpulan saran dan rekomendasi bagian akhir ada data pesaka lampiran jika dibutuhkan itu kemudian yang terakhir dari PPL desain PPL mayor selama PPL adik-adik akan didampingi oleh pemimpin lapangan yang berasal dari pendamping program keluarga harapan dari DINSOH dan juga penyuluh agama yang semuanya adalah hampir sebagian adalah alumni BPI dan juga alumni fakultas dakwah yang sudah berkompeten secara keilmuan mereka sudah sarjana sosial keagamaan sarjana dakwah dan secara pengalaman mereka sudah cukup lama menekuning dunia mereka sebagai penyuluh agama maupun sebagai penyuluh dan pemimpin dan juga sekolah-sekolah pada program keluarga harapan yang ada di DINSOH kemudian juga ada dosen pemimpin lapangan ini adalah dosen-dosen yang akan mendampingi adik-adik meskipun prinsipnya 8 PPL dari rumah tapi esensinya dan kebutuhan dari PPL itu sendiri sama dan coba kita penuhi sebagaimana PPL offline pada masa sebelumnya masa sebelum COVID dan yang penting yang dipahami adalah pembagian kelompok pada PPL kali ini berdasarkan zonasi dengan harapan kemudian ande-andek bisa melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lain juga memungkinkan juga memungkinkan tempatnya dekat bisa dijangkau bisa dikondisikan satu daerah yang itu satu kecamatan apalagi lebih-lebih satu kecamatan atau mungkin bisa satu kabupaten kalau mau mungkin bergabung dengan kecamatan lain monggo silahkan itu lebih baik bisa membuat kelompok kecil dari zonasi itu tapi jika tidak sekali lagi dengan kemampuan yang dimiliki adik-adik dan masalah-masalah yang ada di lingkungan adik-adik saya kira cukup sudah cukup bisa membantu adik-adik melaksanakan PPL dan esensi PPL itu bisa tetap dijalankan meskipun adik-adik harus sendiri tidak ter tidak terkoordinir oleh lembaga ataupun adik-adik harus bermitra dengan lembaga yang lain itu untuk desain PPL minor untuk desain PPL mayor dengan Bu Segyur Bu Haji Widayat Menterasi agar bisa mengombati rindunya suaranya Bu Segyur mungkin adik-adik banyak yang rindu silahkan Bu Widayat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi semuanya mudah-mudahan kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamat Selamat Senantiasa saya ingin menyampaikan bagaimana desain PPL Mayor PPL di Fakultas Da'wah dan Komunikasi tentu saja sudah kalian ketahui ada PPL Mayor dan PPL Minor PPL Mayor adalah PPL kefakultasan bagaimana adik-adik bisa melakukan kegiatan berda'wah tujuan PPL Mayor adalah mahasiswa terampil dan cakep melaksanakan kegiatan dakwah bisa berupa cerama keagamaan atau khutbah jumat bagaimana desain PPL Mayor kalian sudah pernah mendapatkan materi pada mata kuliah praktek kitabah tidak asing lagi bahwa mahasiswa biasanya sebelum praktek kitabah agar bisa menguasai materi tentu saja membuat naskah cerama kalian tentu saja harus menyiapkan naskah cerama agama atau naskah khutbah jumat bagi yang berani bagi yang tidak berani bisa melakukan kegiatan cerama keagamaan di majelis salim atau secara offline atau online bisa dengan membuat desain nanti bisa di share ke youtube ataupun yang lainnya bagaimana membuat naskah cerama itu tentu saja dikonsultasikan kepada pemimpin lapangan setelah dikonsultasikan kepada pemimpin lapangan mungkin kalian mau latihan latihan atau simulasi kepada dosen pemimpin lapangan silakan berkomunikasi dengan pemimpin lapangan setelah di ACC kalian bisa mempraktikkan kalau misalnya bisa memungkinkan ceramah offline kalian silakan kalau tidak memungkinkan secara offline bisa membuat rekaman video ceramah tentu saja mengacu pada naskah yang sudah disetujui oleh pemimpin lapangan setelah selesai direkam kemudian di share atau dikirim ke pemimpin lapangan dulu untuk dievaluasi pemimpin melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap video ceramah yang kalian buat selanjutnya kalian melakukan perbaikan sesuai dengan arahan masukan dari pemimpin lapangan ketika videonya sudah dinyatakan layak oleh pemimpin dan dilihat berkali-kali oleh adik-adik semuanya kira-kira mana yang kurang mana yang bisa diperbaiki gaya bicaranya gimana kemudian gimana mimiknya untuk ekspresi dan lain sebagainya kalau sudah oke dan bagus layak untuk di share bisa di share di group BA atau Youtube dan selanjutnya kalian membuat narasi singkat tentang respon pendengar atau jamaah atau mat'u terhadap ceramah yang di uga gitu jadi untuk bahan evaluasi bagaimana video Anda yang sudah di share itu kira-kira respon pendengar atau mat'u itu sudah subscribe itu sudah mengatakan bagus jempolnya banyak misalnya dan lain-lain itu harap di evaluasi agar kalian itu bisa memahami kekurangan apa yang kalian sampaikan atau kalian lakukan atau kalian share atau kalian dalam berdakwah seperti itu jangan lupa narasi singkat yang sudah kalian buat itu diserahkan kepada pemimbing atau dikirim ya dikirim kepada pemimbing lapangan disertai dengan hasil screenshot atau dokumen lainnya yang menunjukkan respon pendengar jamaah atau mat'u terhadap ceramah yang diunggah atau pas kegiatan pembimbingan WA melalui WA atau kepada pemimbing harus tetap di screenshot ya sebagai bukti bahwa kalian itu sudah melakukan pembimbingan kepada pemimbing juga kepada mat'u maksudnya mat'u itu bagaimana responnya bagaimana respon pendengar jamaah mat'u terhadap ceramah yang diunggah itu juga harus hasilnya di screenshot untuk dokumen bukti bahwa kalian itu sudah melakukan kegiatan yang ditentukan oleh jurusan bila situasi memungkinkan ya kalian jangan ragu-ragu untuk istilahnya bekerja sama dengan majelis taklim yang sudah ada di desa anda bagaimana kalian mau mengisi kegiatan ceramah atau dawah di majelis taklim itu dan kalau misalnya memungkinkan offline bisa langsung di majelis taklim kamu harus membuktikan dengan bukti rekaman harus ada yang merekam kemudian disampaikan kepada pembimbing lapangan seperti itu PPL Mayar ini lebih sederhana sifatnya dan sudah sering kalian lakukan dalam praktek matakulah kitabah juga mungkin sering anda lakukan misalnya mahasiswa yang sudah sering berceramah di kelompok kecil atau di praktek di pondok pesantren atau mungkin di kelas atau mungkin di grup-grup kecil di taman dan sebagainya yang sudah saya sering sampaikan kepada kalian bahwa sebagai mahasiswa fakultas dakwah kalian juga harus bisa melakukan dakwah walaupun dalam kelompok kecil itu sebagai ajang latihan agar kalian itu memiliki kompetensi bagaimana atau menjadi da'i karena da'i itu juga menjadi capaian lulusan yang diinginkan oleh fakultas dakwah dan komunikasi seperti itu kira-kira itu yang bisa saya sampaikan nanti kalau ada kesulitan atau ada yang ditanyakan bisa didiskusikan melalui WA Group demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa mendapat pencerahan dalam melakukan praktek PPL mayor maupun minor kurang lebihnya mohon maaf Bila Tafiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah adik-adik yang berbahagia yang dari rumah masing-masing mendengarkan suara kami itu adalah baik tadi terima kasih kepada Bu Sekretar Juru Perusahaan Ibu Hadia Widayah Mentarsi yang sudah memberikan pembekalan berkaitan dengan desain PPL mayor kita mudah-mudahan ada banyak pencerahan dari adik-adik semua dan sudah punya bekal untuk pelaksanaan PPL yang sebentar lagi ya tinggal menghitung hari mudah-mudahan berjalan lancar dan tetap semangat tetap jaga kesehatan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan adik-adik bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan yang paling penting saya kira adalah PPL yang didesain dari rumah akan banyak memberikan nuansa yang berbeda karena adik-adik mungkin dari sana bisa mendapatkan ide-ide cemerlang berkaitan dengan penelitian yang sebentar lagi juga harus adik-adik lakukan untuk penyelesaian studi S1 melalui skripsi itu saja dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan bahan yang sedikit ini nanti bisa didalami bersama di kelompoknya masing-masing bersama dengan pemimbing lapangan dan juga dosen pemimbing lapangan yang berasal dari Fakultas Dekwa Komunikasi sebagaimana sudah kita share bersama-sama siapa pemimbing lapangannya dan siapa dosen pemimbing lapangannya sudah adik-adik terima semuanya terima kasih dari kami mudah-mudahan bermanfaat memaaf atas segala kekurangan sekali lagi semangat selalu skripsi hebat karir merlesat jodoh dekat merapat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati